Ben, goodbye, no hard feeling, Thea, goodbye, you'll be the first one. Like and comment, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Masterchef Indonesia season ke-8, Sabtu dan Minggu, pukul 16.00 WIB, hanya di RCTI, oke. Sebelum kita memanggil kalian ke depan, siapapun di antara kalian yang akan mengambil apron putih tersebut, silahkan lepas apron kalian terlebih dahulu, dan juga taruh di basket yang ada, yes? Yes, Chef. Oke kalian semua, silahkan ke depan. Yuk, 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 yuk. Rasanya udah deket banget ke penantuan, deg-degan banget. Gimana ya ini hasilnya? Well, dua white team, yang bukan white lagi, dan dua dari black team, yang sudah melihat sebuah pencerahan, white team. Mungkin terdengar omong kosong, jika kita mengatakan ini ada sebuah decision yang susah, but it actually is. Kalian semua juga bisa dengar dari komentar kami, tidak ada dish yang fail. Semua enak, semua bisa dimakan, dan semua bisa dijual secara komersial. Tentunya, ada kelemahan. Bagaimanapun juga, this is a competition. Semakin ke sini, kita akan semakin menemukan kesulitan. Semua sukses, hanya saja kita mencari yang terbaik. Komentar dari juri untuk masakan-masakan kita, itu enggak ada yang negatif banget. Jadi cukup sulit untuk menentukan siapa yang kira-kira bakalan aman. Juri bilang, diantara kita berempat, makanannya tidak ada yang fail. Itu bikin aku lebih deg-degan lagi. Kira-kira aku aman enggak ya kali ini? Tia, sakitnya. Yes. Gimana rasanya? Enggak nyangka, bisa dikasih kesempatan. Apakah untuk menjadi the next Master Chef Indonesia masih mimpi kamu? Yes, Chef. Kenapa? Karena saya tahu, saya punya mental kompetisi yang enggak cepat bisa dijatuhin sama orang lain. Dan saya selalu ngasih yang terbaik. Dan saya selalu puas sama hidangan saya yang saya selalu berikan ke tiga juri. Apa arti dari memenangkan kompetisi ini untuk kamu? Memenangkan kompetisi mungkin awal yang baru. Mungkin banyak opportunity di luar sana. Bisa senengin orang tua. Bisa membantu banyak orang di luar sana. Mungkin yang struggle di FNB. Aku jujur dari awal nama aku. Di sini, aku menang atau enggak. Aku bisa dikenal orang. Aku pengen membantu bisnis-bisnis FNB kecil-kecil di luar sana. Menurut aku, yang paling aman di antara mereka berempat, yaitu Thea. Merasa berat dan sangat khawatir. Karena aku takut dia itu salah satu kompetitor terberat di galeri MasterChef Season 8. Bebs, pertanyaan yang sama. Ya, Chef. Masih menjadi mimpi saya untuk menjadi The Next MasterChef Indonesia. Walaupun sempat terkubur, dapat kesempatan kedua. Rasanya senang banget, bangga banget dipilih lagi sama Chef. Semua sekalian untuk kembali dan bisa berusaha lagi di sini. Dan walaupun mungkin saya selalu up and down, tapi saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Apakah pulang untuk kedua kalinya? Akan sesakit seperti yang pertama? Tidak, Chef. Karena menurut saya, saya bangga banget udah balik lagi di sini dua kali. Terpilih, bangganya luar biasa. Nanti kalau saya pulang, seandainya saya pulang lagi. Saya akan terus lanjutin mimpi saya. Saya nggak akan berhenti berusaha. Karena wadahnya bukan cuma MasterChef. Kesempatan saya akan ada lagi di luar sana yang petualangan yang jauh lebih... Oh my God. Yang lebih keren lagi, Chef. Fafs, diberikan kesempatan kedua. Seharusnya dia itu lebih kuat dan lebih mantang dalam pemikiran. Dan tidak main-main lagi. Oke, Fafs. Saya nggak tahu kalau kamu merasakan ya. Saya nggak tahu kalau misalnya kamu merasakan kamu sangat beruntung. Kamu sangat beruntung. Ya, Chef. Kamu bukan memiliki kesempatan yang kedua, tapi kamu memiliki kesempatan yang ketiga. Kamu tahu? Ya, Chef. Mungkin kalian tahu, digas, dong. Apa yang terjadi sebelumnya? Yang seharusnya ada di situ ada siapa? Olive. Olive? Kenapa, Fafs? Olive mengundurkan diri. Karena dia udah capek banget. Katanya padahal disedia yang lebih pantas untuk berada di sini. Walaupun Chef juga bilang hasilnya 50-50, saya tetap merasa dis... saya mungkin fail di tantangan itu. Cuma karena... Saya sangat beruntung. Saya masih punya kemampuan untuk berada di sini. Itu sebabnya saya di sini. Kamu pikir begitu? Itu sebabnya kamu di sini? Kamu pikir begitu? Karena dia mengundurkan diri, kamu ada di sini? Karena ada kesempatan lagi dari Chef sekarang juga? Ya, tapi karena dia mengundurkan diri, kamu berada di sini. Saya pikir... Kamu gak pernah berpikir kalau memang tiga-tiganya Black Team memang semuanya layak. Kita hanya iseng aja menempa kalian. Oh, gitu ya? Tahu Chef? Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Tahu semua kesempatan yang kamu bisa mendapatkan. Tahu semua kesempatan yang kamu bisa mendapatkan. Benar. Setuju sekali. Ternyata aku baru tahu kalau Olive itu mengundurkan diri. Selama ini aku kira masakan KOFAPS dalam challenge Selawakik itu lebih unggul daripada Olive. Terima kasih banget ya, Chef. Saya berhati-hati untuk terkenal dengan kamu. Wina. Jenny dan juga kalian semua. Mimpi kalian untuk menjadi The Next Master Chef Indonesia. Ya, itu adalah mimpi. Itu adalah mimpi indah, kan? Prosesnya tapi tidak seindah mimpi kalian, kan? Apa yang kamu rasa sekarang? Wina. Kecewa dengan diri sendiri. Apalagi di masakan yang tantangan kelinci. Itu adalah makanan yang terburuk yang pernah saya memasak di sini. Tapi saya cukup puas. Saya bisa redeem diri saya sendiri dengan hari ini punya challenge. Jadi, saya harap saya masih dapat kesempatan untuk memasak yang baik di sini. Kamu sudah lakukan. Waktunya sudah habis. Jenny? Yang pastinya sedih ya, Chef. Kalau boleh jujur. Tapi nggak apa-apa, Chef. Kan saya dalam hati saya bertekad, gitu. Memang nggak gampang mencapai impian, gitu kan. Apalagi fashion dari kecil, gitu. Yang nampaknya sudah nggak mungkin bisa, gitu. Cuman dalam hati di segala kelemahan saya, segala kekurangan yang saya punya, saya punya tekad yang kuat. Dan saya nggak akan mau dipresur gimana pun. Memang kelihatannya saya lemah. Tapi saya kuat di dalam. Jadi, saya berharap masih dikasih kesempatan. Karena saya tahu ada potensi dalam diri saya yang bisa saya kembangkan. Sampai untuk jadi luar biasa nantinya. Dan saya berharap saya masih dikasih kesempatan. Untuk bisa di sini, compete dengan yang lain. Aneh dengarnya ya. Oke. Mungkin terlihatnya saya lemah padahal saya kuat. Nggak ada yang bilang kamu lemah. Nggak ada yang bilang kamu lemah. Saya nggak pernah melihat kamu sebagai orang yang lemah. Tapi saya lihat kamu sedikit tertekan akhir-akhir ini. Saya nggak tahu kenapa. The fun Jenny saya nggak tahu di mana. Siapa pemenang? Adi ya? Adi pemenang. Ya pemenang kan? Jadi menurut kamu Black Team tidak layak berada di sini? Tidak. Bagi saya yang perlu aman Jenny ataupun winner. Kalau Black Team ya ngapain lagi di sini? Pak Adi, emang kita yang nggak layak? Atau Pak Adinya yang takut? Jujur sebenarnya dari awal seperti yang aku bilang, mau ada Black Team atau tidak, aku nggak terlalu peduli. Yang aku peduli adalah ya kita hanya berperang melalui makanan kita dan kita lihat hasil akhirnya. Oke, Thea. Silahkan lepas si perin kamu. Tolong Tano di keranjang. Lepaskan ke atas. Selamat tinggal. Tidak rasa yang sulit, Thea. Selamat tinggal. Kamu akan menjadi orang yang pertama. Kayu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tidak. Selamat tinggal. Pelan. Lepaskan ke atas. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih.